Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya akan berbagi ya tentang orderan fiktif maksim ya yang disini ini perlu dan sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman driver khususnya driver maksim pemula ya karena driver maksim pemula tentunya belum banyak tahu ya tentang orderan yang tersebar di maksim seperti itu nah disini saya akan menunjukkan contoh daripada orderan fiktif maksim itu ya kita buka aplikasi teks drivernya Hai nah disini kita sudah memasuki ya di menu order aplikasi maksim driver disini kita bisa sama-sama lihat ya untuk jumlah orderannya ya cukup banyak sih kalau segini ya dengan jumlah driver juga ini bisa dikatakan drivernya udah pada Hai apa udah pada ngambil penumpang kayaknya soalnya banyak yang ini apa namanya kosong gitu ya artinya orderannya lumayan banyak hari ini Hai nah cuman dari orderan ini teman-teman itu enggak semuanya real ya ada orderan-orderan yang memang terindikasi palsu ya atau apa fiktif ya jadi namanya orderan fiktif itu dia merugikan driver tapi yang paling parah kalau misalnya udah orderan fiktif tapi dia itu merugikan kitanya parah gitu misalnya ya apa ya kita menghabiskan uang lah gitu untuk orderan tersebut tapi enggak ada dan itu parahnya disana nah disini kita akan buka aja ya biar lebih real pertama dari orderan yang paling dekat terdulu Apakah ada orderan yang fiktifnya disini nah disini ada hangdihi ini insyaallah real ya terus floriti kedaton jalan pahlawan kita akan coba buka dulu ini juga ini seolah real sih ini terus Tanjung Karang ini ayam bakar bekak-kak potong 35k udah dipesan tinggal bayar ini juga insyaallah Hai terus jalan dakwah apalagi ini talangan 49 real Hai ambil pesanan list udah bayar ini real ya tapi tidak ada respon terus es buah jus ini kalau yang paling dekat disini rata-rata real semua ya cuman yang disini nih yang ini ada pos Indonesia kita akan buka Hai ini juga real nih tolong berikan belikan dana talangan 30k mantan di tante cecar Hai beli 30 K mantan mantang kali ya Hai cuman ini masih mungkin belum jelas bisa nanti di konfirmasi lagi dengan customer-nya ya Hai nah disini kita akan coba buka yang orderan semuanya karena kalau orderan semuanya ini kan mencakup seluruh di Lampung ya di wilayah Lampung kan saya ada di wilayah Lampung kita akan buka nah disini dia nah kebetulan disini ada temen-temen sampel contoh orderan fiktifnya ya yang bagian paling atas ya yang ada tanda panahnya ke atas itu dia artinya biayanya ditambah memang jadi biayanya itu ditambah lebih besar biar ongkosnya itu nambah seperti itu kita klik aja nih Hai nah disini kita bisa sama-sama lihat orderan ini dari Indomaret Tembesu ya daerah campang raya terus ngantarnya itu ke Hotel Grand Praba ya daerah pengajaran di Jalan Walter Mongin Sidi nah disini dari apa namanya customer-nya itu ini pesennya ya pokaris wet dua ya kan yakul satu Bapemi dua Bukalapak Ovo nah ini nih Bukalapak Ovo nya jadi kalau dia udah ngomongin Bukalapak biasanya disuruh ngebayarin ya ngebayarin Bukalapak ataupun Ovo nah nanti minta bayarin di Indomaret nah nanti setelah kita nanti sudah bayar biasanya di blokir nomornya jadi buat temen-temen jangan langsung percaya aja yang kayak gini-gini banyak OAK nya ya pokoknya kalau suruh transfer-transfer nggak usah diterima ya Hai terus ada lagi ini ini kan ada di Indomaret Tembesu ya ini ada lagi nih Indomaret Legundi ya kita akan lihat nah disini orderannya sedikit berbeda dengan yang tadi cuman secara substansinya sama ya jadi kalau ada orderan ini adalah contoh orderan fiktif ya tadi ya Hai cita satu bungkus meskafe kaleng rokok sampurname satu bungkus kore gas satu ya Hai nah disini memang tidak ada unsur untuk ininya ya apa namanya eh kayak beli-beli yang tadi bayar-bayar cuman disini kalau orderan yang ngarahnya ke dari Indomaret ke hotel ya kan itu kita hati-hati teman-teman nanti ujung-ujungnya dia juga bisa ini kalau yang seperti ini biasanya teknisnya nanti setelah kita itu tertipu gitu ya kita udah beli gitu itu nanti akan ada nomor kayak sejenis nomor operator gitu cuman dia plus satu dia bukan plus 62 tapi plus satu kalau plus satu itu kan nomor daerah Amerika ya itu dia biasanya seperti itu karena saya pernah ya ngalamin itu jadi saya ambil orderannya terus kata dia itu menghubungin saya katanya dari pihak maksim padahal bukan ya kayak gitu teman-teman jadi yang kayak gini juga meskipun enggak ada berbayarnya kita hindari karena kalau kita beli ini ya rugi juga kita ya Nescafe rokok ya kan ya meskipun bisa kita konsumsi sendiri itu cuman kita nggak butuh gitu Hai Nah kalau yang lain kita akan coba taruh lagi ya Nah ini juga nih ini dia nggak pakai nggak pakai Indomaret nya di atas cuman dia di bawahnya keterangan Indomaret Villa Citra kita nggak coba lihat Hai nah ini dia ya Nah ini juga kacang gerda satu rokok sampurna satu pepsoden satu shopee nah shopee nya ini nih shopee nya nanti biasanya disuruh bayarin ya bayarin kayak belanja di shopee kayak gitu parah nah ini orderan fiktif temen-temen terus ini kan udah kita coba kita scroll lagi kebawah ya kita cari lagi ya ada nggak Hai nah sementara cuma tiga itu tadi ya teman-teman ya memang Hai itu parahnya pokoknya kalau orderan-orderan yang dari Indomaret atau Alfa atau kantor pos itu ya antarnya itu ke Hotel Polsek Apotik nah itu hati-hati jangan asal-asal terima aja Hai ya mungkin pesan dari saya ya kita harus berhati-hati lagi ya teman-teman jangan asal-asal kita itu menjalankan orderan karena niat kita adalah untuk mencari rezeki ya mencari nafkah apalagi yang sudah baik keluarga ya buat anak istrinya jadi harus hati-hati ya namanya di jalan banyak orang yang di luar sana itu hanya menginginkan cara instan ya untuk mendapatkan rezeki gitu nah mungkin itu aja salam dari maksimum cek online channel jika channel ini dirasa bermanfaat ya di subscribe ya temen-temennya biar nantinya dapat notifikasi terbaru dan jangan lupa juga untuk di share videonya biar teman-teman juga pada tahun nih terkhususnya driver maksim pemula begini itu aja sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh